Untuk menjaga keselamatan penumpang saat menyebrang menggunakan kapal di Pelabuhan Sagulung, Kota Batam, jajaran Polsek Batu Haji secara berkala melakukan pemeriksaan kesiapan fasilitas keselamatan di tiap kapal penyebrangan Pelabuhan Sagulung. Pemeriksaan secara berkala kepada seluruh kapal penyebrangan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal yang melayani penyebrangan penumpang di Pelabuhan Sagulung benar-benar menyiapkan life jacket untuk menunjang keselamatan penumpang. Pemeriksaan yang dilakukan jajaran kepolisian ini karena maraknya kecelakaan laut yang menelan banyak korban jiwa. Dalam kegiatan itu hadir Kapalsek Batu Haji, Kompol Sarifuddin Dali Munte, didampingi oleh Kanit Bin Mas serta beberapa anggota polisi lainnya. Kapalsek Batu Haji, Kompol Sarifuddin Dali Munte menuturkan, kewajiban menggunakan life jacket atau pelampung pada saat melakukan aktivitas pelayaran harus diikuti oleh seluruh penumpang serta tekong kapal. Pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan fasilitas penunjang keselamatan penumpang kapal, khususnya ketersediaan life jacket. Ia menghimbau kepada petugas pelabuhan agar selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan cuaca aman untuk melakukan penyebrangan. Kita memberikan sosialisasi terkait keamanan di laut dengan banyaknya musibah yang air-air ini kita tidak mengharapkan ada kejadian di wilayah Batu Haji ini. Jadi terutama bot-bot pancung seperti ini kita memberikan himbawan agar tetap memperhatikan keamanan diantaranya memakai life jacket ini. Jadi kita tadi sosialisasi, mereka juga rupanya mulai terpikir lagi untuk memperhatikan keamanan. Nah sekarang kita mewajibkan semua penumpang harus memakai life jacket. Selain memeriksa kesiapan fasilitas keselamatan penumpang di masing-masing kapal, Kapolsek juga memberikan simulasi kepada penumpang tentang tata cara menggunakan life jacket saat kondisi kapal dalam bahaya atau emergensi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.